Halo Sobat Defense, kali ini kita akan bahas, dengan F-35, negara ini miliki jet tempur tercanggih di Asia Tenggara, simak video ini sampai selesai. F-35 adalah jet tempur paling canggih yang bisa dibeli saat ini. Masuk ke dalam kategori jet tempur generasi 5, F-35 syarat akan fitur-fitur canggih di dalamnya. F-35 merupakan jet tempur siluman buatan pabrikan Lockheed Martin asal Amerika Serikat. Saat ini, baru F-35 sebagai jet tempur generasi 5 berkemampuan siluman yang bisa dibeli. Hal itu karena AS sangat teliti bagi calon pembelinya, artinya tidak sembarangan negara yang boleh beli. Karena begitu eksklusif, hanya beberapa negara yang diizinkan untuk memilikinya, sekutu AS contohnya. Karena harus lebih dari sekedar uang jutaan dolar untuk memiliki jet tempur tersebut. Terdapat perjanjian yang harus disepakati antara kedua belah pihak. Mengutip dari Northrop Grumman, F-35 memang dirancang untuk memenuhi persyaratan AS. Begitupun syarat yang diinginkan pasukan pertahanan sekutu di seluruh dunia. Untuk memenuhi itu, jet tempur ini dibuat dalam 3 varian berbeda. F-35A merupakan varian lepas landas dan pendaratan secara konvensional. F-35B dapat lepas landas maupun mendarat secara vertikal, atau Sotake of Vertical Landing, STOVL. Selanjutnya F-35C, varian yang dioperasikan di atas kapal induk. Sebagai jet tempur siluman, F-35 memiliki kemampuan menghilang dari pantauan radar musuh. Salah satu syarat dari jet tempur generasi keliman memang fitur siluman itu sendiri. Kemampuan siluman ini didukung juga dengan mesin turbofan yang dapat menutupi titik panas pesawat. Jika digambarkan, knalpot F-35 dapat menutupi sumber panasnya dari sistem rudal pencari panas. Dan alasan F-35 merupakan jet tempur multiperan, karena juga dapat melakukan misi serang. Sistem radar yang dimilikinya dapat mendeteksi dan mengunci sejumlah target. Dengan itu, F-35 dapat melepaskan rudalnya ke semua target sekaligus. Apalagi khusus F-35A, yaitu varian yang dapat membawa senjata berkekuatan nuklir. Di Asia Tenggara sendiri, sudah ada sejumlah negara yang sebenarnya berminat dengan F-35. Indonesia termasuk, yang sudah lama memperlihatkan minatnya. Namun seperti penjelasan di atas, hanya sekutu AS yang diizinkan membeli jet tempur itu. Sedangkan Indonesia dianggap belum sekutu, banget. Karena Ri masih bergantung dengan Rusia bahkan China terkait pengadaan alutsista. Selanjutnya Thailand, yang bahkan sudah menyiapkan budget untuk membeli beberapa F-35. Namun lagi-lagi, AS enggan menjual jet tempur siluman itu ke negara Asia Tenggara ini. Tapi nasib baik jatuh kepada Singapura yang mengunggungkan ingin beli 8 unit F-35. Singapura menambah 8 unit pesanan jet tempur generasi kelima F-35. Artinya, total F-35 yang akan diterima Singapura adalah 12 unit. Karena sebelumnya, mereka sudah mengumumkan pembelian 4 unit F-35 pada tahun 2019. Singapura akan menerima pesanan 4 unit F-35 ini pada tahun 2026. Kemenhan Singapura dan angkatan bersenjatanya telah menyimpulkan bahwa F-35 merupakan pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional, baik saat ini maupun masa mendatang, tutur Menhan Singapura. Menariknya, Singapura membeli varian F-35B, STOVL, dengan kemampuan lepas landas maupun mendarat secara vertikal. Ada pun alasan mengapa mereka pilih varian STOVL, karena Singapura sadar akan kondisi luas wilayah negaranya. Bandingkan dengan Pulau Bali, yang mencapai 5.000 lebih kilometer persegi, jet tempur memiliki arena tempur yang tidak terbatas, yaitu langit. Tapi luas wilayah suatu negara tentu terbatas, mereka harus berbagi dengan negara lain. Lalu mengingat, jet tempur yang tidak memerlukan landasan pacu konvensional adalah solusinya. Dikutip dari Bulgarian Militari, Singapura sendiri dikabarkan ingin membangun kembali pangkalan udaranya. Mereka akan meninggalkan pangkalan dengan landasan pacu yang panjang. Alasan lain mengapa Singapura memilih F-35B karena prediksi dari perencana militer. Dikutip dari Defense Security Asia, strategi apa yang diambil musuh untuk melumpuhkan Singapura. Jika konflik terjadi, musuh akan menarget terlebih dahulu landasan pacu, untuk melumpuhkan operasi angkatan udara Singapura. Dan benar saja, F-35B dengan kemampuan shot take off dan vertical landing memang jawabannya. F-35B STOVL dapat melancarkan serangan di manapun posisinya, bahkan jika pangkalan udara mereka berhasil dihancurkan. Dalam perannya, F-35B digunakan sebagai quarterback, yaitu pengumpul informasi perang. Pilot jet tempur dapat mengirim kondisi pertempuran, seperti posisi musuh ke sekutu maupun platform lain. Oksi lain Singapura agar F-35B mereka bisa terbang bebas adalah dengan menempatkan jet tempur itu di pangkalan militer sekutu, yaitu di pangkalan Ebbing Air National Guard di Fort Smith, Arkansas, AS. Keputusan ini datang setelah Departemen Pertahanan AS mengiakkan permintaan Singapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!